Sebelum ada perintah revisi dari Presiden Jokowi Dodo, Menaker Ida Fauziah menjamin pencairan CHT tidak akan menyusahkan buruh karena sudah dipersiapkan secara matang. Ia menyesalkan banyak orang yang mencacimaki dirinya. Kalau saya mau enak, tidak mau dicacimaki, tidak mau dihakimi, bahkan teman-teman yang mencacimaki itu, Pak, sudah melebihi Tuhan. Ibu akan ngesiksa di neraka. Sudah melebihi Tuhan. Kita akan cekain. Klaimnya itu 1.454 lebih banyak. Dulu satu anak yang ditanggung dia siswanya, sekarang menjadi dua. Dulu hanya sampai SMA, sekarang sampai perguluan tinggi dengan dua anak. Penaikannya, biaya pemakaman, biaya terus-terusnya, itu kira-kira seperti itu. Caranya kita pengaturan bantuan JLT. Gak ada, Pak, orang yang agosiasi, memang saya tidak pernah dengar, saya hanya mendapatkan agosiasi sampai saya ketika ke Bandung, ibu itu cerita, baru jadi berserta satu bulan, suaminya meninggal karena COVID-19, dia dapat santunan dan anaknya bisa pulih sampai ke Bandung. Ini dia enak, saya baru tahu. Nah, CKP ini akan efektif pada Februari 2022 ini. Sementara pelaburan Menteri ini akan berlaku di kampuran yang tergadar. Jadi waktu tiga bulan ini kami akan sosialisasikan. Kami minta BPJS melakukan persiapan matang. Ini Pak Sajirnya minta siapkan mediator kita, siapkan pengantang kerja kita. Jadi, dan semuanya dipermudah bisa dilakukan secara online. Sampai layanan konseling bagi teman-teman yang diperlukan, apun bisa dilakukan.